Nah kalau kita kan sebaik-baiknya kita Pasti punya masa lalu Pasti Sebaik-baiknya Pak Kasdam Pasti punya masa lalu Pernah melukai hati seseorang Padahal sudah memberikan janji dan harapan Aku tentara Rasulullah jenderal Rasulullah militer Tentara yang baik Tentara yang hebat Tentara yang mau mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu jenderal 27 kali peperangan Memimpin pasukan Dan berada di garda terdepan 27 kali perang Rasulullah berada di garis terdepan Memimpin pasukan Ini moro-moro dati brick chain ini tahu perang Bang Piro Enak Moro-moro dapat jabatan Kasdam Perang berapa kali coba Moro-moro bintang nanggene Gak tahu perang Dikirim noambun ya alasan Ayo coba Rasulullah itu Rasulullah itu maha jenderal Jenderalnya jenderal Ahli strategi Yang diberikan kepadaku Untuk menguji diriku Sebagai ujian buat diriku Apakah dengan nikmat-nikmat yang aku dapat ini Aku menjadi orang yang bersyukur Atau malah menjadi orang yang kufur Karena Nikmat itu Baik disyukuri maupun dikufuri Sama-sama berdampak Apa dampaknya kalau nikmat disyukuri Apa dampaknya kalau nikmat dikufuri Tentu para jamaah sudah hafal ayatnya Lain syakartum La'azidannakum Nikmat apapun Kalau disyukuri Oleh Allah akan ditambah Ditambah Dan terus ditambah Makin nikmat Makin nikmat Makin nikmat Namanya Barokah Walain kafartum Inna azabi la syadid Nikmat apapun Kalau dikufuri Maka akan berubah Menjadi siksa Yang menyakitkan Makin sengsara Makin menderita Makin sengsara Makin menderita Namanya jadi Musibah Jadi Para jamaah Rahimahkumullah Nikmat itu Bisa jadi Makin bertambah Kenikmatannya Namanya Barokah Bisa jadi Berubah Menjadi sengsara Dan derita Namanya musibah Tergantung bagaimana Cara kita Menyikapinya Disyukuri Apa Dikufuri Mohon maaf Saya ajukan pertanyaan Tolong Dijawab dengan jujur Kira-kira Sampai hari ini Sejauh ini Hidup kita Lebih banyak syukur Apa Lebih banyak kufur Lebih banyak Nerimo Apa Lebih banyak Ngersulo Lebih sering Syukur Nikmat Apa Lebih sering Sambat Gaji yang Diterima Merasa Cukup Apa Masih kurang Mau dipotong Apa Minta Ditambah Minta Ke siapa Indonesia Negeri yang Sangat indah Yang kita Cintai bersama Itu juga Merupakan Nikmat Dan karunia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberi Kemerdekaan Itu Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Nah Selama ini Masyarakat Indonesia Itu pada Umumnya Lebih Banyak Yang syukur Apa Lebih Banyak Yang Kufur Kalau Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan Merayakan Kemerdekaan Lebih Banyak Diisi Acara Agama Apa Hura-hura Masyarakat Kita Lebih Semangat Mana Diajak Ngaji Sama Campur Sari Greget Mana Pengajian Sama Andang Dutan Banyak Mana Yang Hataman Quran Sama Yang Gendaan Jangan Jangan Salahkan Siapa-siapa Kalau Barokah Dicabut Jangan Salahkan Siapa-siapa Kalau Yang Datang Adalah Musibah Dan Malapetaka Karena Sesungguhnya Yang Mengundang Musibah Dan Malapetaka Adalah Kita Sendiri Sebagai Anak Bangsa Oleh Karenanya Agar Kita Selamat Agar Kita Menjadi Manusia Manusia Yang Baik Dan Benar Serta Diridui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Dikasih Contoh Dan Teladan Teladan Itu Adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Memang Diutus Oleh Allah Sebagai Uswatun Hasanah Teladan Kebaikan Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Allah Assalamuala Muhammad Ibu Bapak Para jamaah Yang saya Hormati Kenapa Rasulullah Dijadikan Teladan Dan Apa Yang harus Kita Teladani Dari Rasulullah Dalam Kontek Kekinian Peradaban Sesuai Dengan Temanya Ini Saja Yang Akan Saya Uraikan Mudah-mudahan Selesai Dalam 15 Menit Duhkan Ngaji Di Tentara Itu Tidak Boleh Lama-lama Harus Selesai Sopo Ngomong Bayar Larang-larang Pengen Murah Yang Undang Dan Ramil Konceramah Jangan Undang Sayang Murah Mahal Itu Tergantung Kualitas Apa Yang Harus Kita Teladani Dari Rasulullah Dan Kenapa Rasulullah Dijadikan Teladan Oke Kenapa Rasulullah Dijadikan Teladan Ibu Bapak Para Jamaah Setidaknya Ada Tiga Alasan Utama Mengapa Rasulullah Dijadikan Teladan Pertama Karena Rasulullah Adalah Manusia Seutuhnya Nabi Muhammad Itu Manusia Secara Kurikulum Desain Nabi Muhammad Manusia Posturnya Manusia Gesturnya Manusia Perilagunya Manusia Nah Kita Manusia Disuruh Mencontoh Manusia Itu Pas Cocok Dan Nyambung Kayak Ayam Disuruh Mencontoh Ayam Itu Pas Cocok Nyambung Kucing Disuruh Mencontoh Kucing Pas Cocok Nyambung Misalnya Kucing Disuruh Mencontoh Ayam Itu Nggak Pas Nggak Cocok Nggak Nyambung Nah Kita Manusia Misalnya Disuruh Mencontoh Malaikat Nggak Pas Nggak Cocok Nggak Nyambung Maka Kayak Sholat Berjamaah Makmumnya Manusia Imamnya Juga Manusia Bisa Nyambung Pas Dan Cocok Coba Misalnya Sholat Berjamaah Di Masjid At-Takwa Kodam Lima Brawijaya Ini Makmumnya Manusia Tapi Imamnya Malaikat Jibril Jamaah Sholat Isha Yang Jadi Imam Malaikat Jibril Rokaat Pertama Habis Fatihah Baca Quran Khatam Tujuh Kali Rokaat Kedua Habis Fatihah Baca Quran Khatam Tiga Kali Insyaallah Kelenger Semua Makmumnya Kalau Imamnya Malaikat Nggak ada Capek Malaikat Kan Nggak Kenal Capek Apa Bapak Pernah Ketemu Malaikat Jibril Pijet Karena Kecapean Kayak Ceramah Hari Ini Pengajian Hari Ini Jamaah Nya Manusia Yang Ceramah Juga Manusia Ini Pas Cocok Dan Nyambung Bayangkan Misalnya Jamaah Yang Mendengarkan Manusia Terus Yang Kasih Ceramah Malaikat Israel Bubar Kalau Malaikat 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 itu Tanpa Ayah Tanpa Ibu Malaikat itu Nggak Makan Nggak Minum Nggak Tidur Itu Malaikat Jadi Misalnya Yang Diundang Ceramah Disini Kok Malaikat Ya Panitia Nggak Perlu Nyiapin Minum Nyiapin Makan Nyiapin Itu Kalau Yang Diundang Ceramah Malaikat Pengumuman Anwar Zahid Ini Bukan Malaikat Jadi Yang Masih Perlu Nyiapin Kalau Pengen Gratisan Yang Undang Malaikat Rasulullah Itu Manusia 100% Rasulullah Manusia Sebagai Manusia Rasulullah Ya makan Ya minum Ya lapar Kayak Kita Rasulullah Ya sehat Ya pernah Sakit Rasulullah Juga Nikah Manusia Rasulullah Ya kerja Dikira Kalau Udah Jadi Nabi Enggak Usah Kerja Pengen Apa-apa Tinggal Minta Ketuhan Pengen Duit Allahumma Duit Kerotok Kerotok Enggak Pengen Sate Allahumma Sate Gelodak Enggak Kerja Rasulullah 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 Juga Pernah Enggak Punya Duit Rasulullah Kalau Enggak Punya Duit Utang Makanya Yang Utangnya Banyak Jangan Khawatir Enggak Diakui Jadi Umat Rasulullah Tetap Diakui Rasulullah Kalau Enggak Punya Duit Utang Makanya Umat Rasulullah Yang Baik Kalau Enggak Punya Duit Utang Jangan Nyolong Jangan Korupsi Kalau Sudah Punya Duit Bayar Utang Kalau Duitnya Berlebih Ngutangi Ngasih Rasulullah Itu Pernah Ditageh Utang Padahal Waktu itu Belum Jatuh Tempo Masih Kurang Dua Hari Pulang Dari Solat Jamaah Didampingi Seytina Osman Bin Affan Di Tengah Jalan Itu Dihadang Sama Orang Ditageh Utang Muhammad Bayar Utang Kata Nabi Lo Kan Jatuh Temponya Masih Kurang Dua Hari Kaperculi Pokoknya Sekarang Aku Butuh Duit Bayar Seytina Osman Tersinggung Ini Orang Tidak Punya Adab Nageh Utang Di Tengah Jalan Lagian Jatuh Temponya Masih Kurang Dua Hari Yang Ditageh Rasulullah Pula Langsung Seytina Osman Berkata Berapa Utang Rasulullah Ngomong Kamu Tak Bayar Sekarang Cash Dibayar Seytina Osman Itu Maka Kasdam Yang Baik Adalah Kasdam Yang Mau Bayar Hutangnya Kiai Jadi habis ini Langsung Ke saya Hutangnya Berapa Pak Kiai Cek Langsung Insyaallah Enggak Lama Bintang Dua Insyaallah Enggak Lama Kalau Enggak Mau Kayak Gitu Turun Dari Serda Rasulullah Manusia Ya Pernah Sakit Gitu Loh Cuma Enggak Tidak Seperti Umumnya Manusia Maka Mungkin Bapak Dan Ibu Sering Mendengar Muhammadun Basharun La Kal Bashar Bal Hua Kal Yakud Bain Al Hajar Nabi Muhammad Adalah Manusia Namun Tidak Seperti Umumnya Manusia Nabi Muhammad Laksana Berlian Yang Terletak Di Antara Bebatuan Nabi Muhammad Berlian Seluruh Manusia Pada Umumnya Bebatuannya Nabi Muhammad Itu Manusia Manusia Yang Merasa Sebagai Manusia Manusia Yang Mengerti Tentang Manusia Manusia Yang Memanusiakan Manusia Karena Sekarang Banyak Manusia Yang Tidak Merasa Sebagai Manusia Banyak Manusia Yang Tidak Mengerti Tentang Manusia Dan Banyak Manusia Yang Tidak Memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti sesungguhnya dia bukan ya kalau manusia ya mau memanusiakan manusia. Oke dua hal satu Nabi Muhammad sebagai manusia, dua tidak seperti umumnya manusia sebagai manusia Nabi Muhammad ya makan kita manusia kita juga makan, tapi beda Nabi Muhammad kalau benar-benar tidak lapar, tidak makan kalau belum benar-benar lapar, maksud saya terulang Nabi Muhammad itu kalau belum benar-benar lapar tidak makan kalau kita meskipun tidak lapar makan Nabi Muhammad kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti kalau kita kadung makan meskipun sudah kenyang tidak berhenti-berhenti Nabi Muhammad itu kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit kalau kita akan makannya banyak dan banyak-banyak Nabi Muhammad itu makannya sedikit dan sedikit-sedikit sehingga beliau kalau makan pakai tangan kanan dengan tiga jari ibu jari telunjuk dan jari tengah ini menggambarkan betapa beliau kalau makan sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit yang harus kita contoh itu sedikitnya dan sedikit-sedikitnya bukan pakai tiga jarinya kalau Nabi pakai tiga jari iya yang dimakan roti kurma enak ngambilnya lah sampai makan soto pakai tiga jari semangkok bisa tiga bulan sedikit dan sedikit-sedikitnya gitu loh jadi kita mencontoh Rasulullah itu juga ada yang situasional gak harus plek contoh Rasulullah dalam berpakaian pakai jubah pakai surban kita gak harus pakai jubah gak harus pakai surban ingat yang pakai jubah dan surban bukan cuma Nabi Muhammad Abu Jahal Abu Lahab juga pakai jubah juga pakai surban gitu loh maka standar berpakaian dalam Islam itu satu nutup aurat dua suci tiga sopan masalah model terserah yang penting nutup aurat suci dan sopan jadi gak harus plek Nabi Muhammad itu pakai jubah kita juga harus pakai jubah kok akhirnya tentara jubahan kabeh menek kelopo jubahan gak situ oleh kelopo malah kelopo diwis yang loruh itu meletus Rasulullah kalau korban nyembelih onta karena di Arab binatang yang gede dagingnya banyak halal itu onta kalau di Surabaya ya sapi disini binatang yang gede dagingnya banyak halal itu sapi jangan maksa Nabi Muhammad korban onta kita harus korban onta kita harus korban onta akhirnya ada yang korban onta malah ditangkep polisi dari mana dapet onta kalau gak nyuri dari kebun binatang itu loh Rasulullah kalau mau makan selalu cuci tangan jadi cuci tangan ini gak karena corona saja udah diajarkan mulai dulu dan Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa kalau di masyarakat kita mau makan berdoa itu cuma anak-anak saja karena ditekan sama mamanya mamanya nekan begitu anak mau makan ayo mau makan doa dulu gimana doa mau makan ayo gimana doa mau makan anaknya doa bismillah yohmann yohim allahumma baik yafi amin mamanya yuk gimana gimana tok gak apal sebagai manusia Rasulullah tidur kita manusia kita juga tidur tapi beda Rasulullah itu kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam tapi hati tetap terjaga latungkiril wahyamin ruiyahu inna lahu kalban iza namati ayna nilab ya nami ya rabbi bel mustafa balik maqasidana 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 karami ya laya so'alli wa salim da'iman abad ala habibika khairil ma'lqikun libi jadi beliau kalau tidur hanya kedua matanya saja yang terpejam hati tetap terjaga sadar dan tahu apa yang terjadi di sekitarnya kalau kita tidur total blek sek inna lillahi dikrikiti tikus lo gak keroso rasulullah kalau mau tidur pasti berwudu jadi tidur beliau dalam keadaan suci dari hadas nah naik sampeyan maaf maaf pokoknya saksek saksek gak peduli kepet kepet ya tidur maaf ya kepet itu bukan hanya dari buang air besar buang air kecil saja kepet dari kentut itu kan juga kepet nanggung hadas namanya tatut tatet turu ya suara kentut itu ada tut ada tet ada tot tergantung ukuran bokong kalau bokongnya kecil tipis ya tit kalau bokong tanggung ya tot bokong tebal kate besar ya biasanya beda itu suaranya maka kita kalau mencontoh nabi mau tidur wuduk dulu yang beragama islam nah nanti di tengah-tengah tidur tatut tatet gak masalah kan udah di luar kesadaran kita rasulullah kalau mau tidur selalu berfikir berdoa berfikir berdoa berfikir berdoa terus sampai tidur zikir doa zikir doa baca zikir baca doa baca zikir baca doa sampai tidur kalau anggota makodam lima berawijaya plus persitnya ini udah agamis betul saya yakin kalau mau tidur semuanya pada baca kitab kitabnya fathul whatsapp raudotul facebook kifayatul instagram hidayatul twitter dan nihayatul tiktok tidurnya itu ngeloni hp betul ya Allah padahal dianjurkan baca quran sebelum tidur agar kelak di akhirat dapat syafaatnya al quran dapat pembelaan dan pertolongannya al quran ikra'ul quran fa'innahu yakti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih baca al quran baca al quran nanti kelak di hari kiamat quran akan datang memberikan syafaat dan pembelaannya kepadamu ibu maaf maaf mata ibu kalau tiap hari lebih sering mana dipakai baca quran sama baca hp oke besok di akhirat minta syafaatnya samsung ya bapak sorry matamu lebih banyak mana siapa ngomong matamu dewe ayo sini naik dikira kalau udah pakaian seragam sini takut apa diajak ngaji malah matamu 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 yang belakang maksudnya kalau yang depan saya gak berani alah alah podo matamu podo menung sana saya juga pakaiannya hijau-hijau kok menyesuaikan setel ke rumah lebih banyak mana mentelengi quran sama mentelengi hp makanya belereng yang Allah ya garim itu kita hingga sesungguhnya kita sakit tapi kita gak sadar ya kapan-kapan tak jelasin yang itu Pak Kasdam tapi nanti diundang lagi ya kalau disampaikan sekarang semuanya yong kok gak diundang menang ini namanya marketing dakwah dibikin penasaran dulu biar ngundang lagi Rasulullah kalau tidur posisinya istiqamah beradab mereng kanan hadap keblat jadi mereng kanan hadap keblat misalkan posisinya di Indonesia sini berarti kepala di utara kaki sebelah selatan merengnya ke kanan hadap keblat kayak gini telapak tangan kanan dipakai bantal bibi kanan telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri mulai mapan sampai bangun ke berubah posisinya itu Rasulullah kalau tidur nah sampai yang bisa contoh mapan mereng kanan hadap keblat telapak tangan kanan pakai bantal bibi kanan telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri mapan tapi tengah-tengah tidur malang megong tidak karu-karuan kadang tangan bisa operasi gunung bromo gunung kelut malah bisa belakran hutan jawa tengah ambik kukur-kukur kerok kerok sembuh sembuh enggak karu-karuan enak yang nanya hutan jawa tengah itu mana katanya yang cerdas ngaji sama anwar jahit itu harus cerdas sebagai manusia Rasulullah berkeringat kita manusia juga berkeringat tapi beda keringat Rasulullah wangi harum sekali zaman dimana waktu itu belum ada parfum keringat Rasulullah itu harum wangi dikair rebutan beruntung-beruntungnya manusia yang dapat tetesan keringat Nabi ini keringat kanjing Nabi wangi keringat mu kena kaya bumbu sayur rasem keringat lenyap di telan di telan alam neuyuhmu muntuk muntuk kak terimu kaya minyak goreng minyak jelantah baunya uh pesing standar internasional ayo coba sebagai manusia rasulullah juga berludah kita manusia juga berludah tapi ludahnya beda ludah Nabi Muhammad itu obat masih ingat peristiwa hijrah ketika bersembunyi di dalam goa didampingi sahabat karib beliau Saidina Abu Bakar Siddiq menghindari kejaran orang-orang kafir yang akan membunuhnya Nabi Muhammad bersama Saidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam goa Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq saking capeknya saking lelahnya nah ketika Nabi tertidur itu dari salah satu lubang di dinding goa ada kepala ular yang beruntup berbeduntuk Abu Bakar Siddiq kaget gawat ini kalau ular sampai keluar ini ular berbisa kalau sampai nanti menggigit Nabi bahaya apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dengan refleks ditutup lubang itu pakai tangannya plak yang namanya ular pengen keluar lubangnya ditutup langsung menggigit itu ular tangan Abu Bakar Siddiq digigit ceket bengkak membiru dan racun menjalar Abu Bakar Siddiq gemetar menahan sakit sakit karena yang gigit ularnya besar banget ular Arab gede ular Arab lene ular Jawa kan cuwili ungkil ungkil ini ular Arab ini yang nyokok ular ular ini Abu Bakar Siddiq gemetar keringat dirodosan nah keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes ke wajah Rasulullah terbangunlah Rasulullah dipandang wajah sahabatnya yang pucat pasi dengan tubuh gemetar dan keringat berjujuran ditanya kamu kenapa gak apa-apa ini sambil tangannya masih nahan lubang yang digigit ular tadi kamu sakit ya enggak kamu takut dikejar orang-orang kafir enggak kamu berat meninggalkan Mekah enggak terus kamu kenapa karena didesak sama Nabi akhirnya ngaku cokotullah dipegang itu tangan diludahi sama Rasulullah sembuh seketika seperti enggak ada bekas gigitan jadi sembuh seperti sedia kalah jadi idun kanjeng Nabi ini kuobat idumu salah naruh panjang urusan idumu keliru ngek ya dowo urusane ayo coba ngidu nongar pepak kasdam tamat riwayatmu ledirimu lagi seret-seret abang bisa ayo 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 coba salah naruh panjang urusane meskipun enggak tahu ada orang lewat sampean ngeludah itu gede terus plek nangrai musuhan pitung turunan gara-gara salah naruh ludah itu loh maka rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia beliau istimewa karena beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima Allahumma salli'ala Muhammad yang kedua kan tadi udah ngomong waktunya 15 menit kalau ada tambahan waktu izin Pak Kasdam tambahan waktu itu ibarat kerja namanya lembur jadi ini ada lemburannya apa enggak kan tergantung beliau yang mewakili pangdam kan gitu panglimanya lagi ada agenda sehingga sekarang Kasdam yang bertanggung jawab kalau enggak pengen digeser pengen geser saya tinggal telepon atasan selesai minta kemana Papua halo yang kedua kenapa rasulullah dijadikan teladan sebab nabi Muhammad itu sempurna baiknya figur yang lengkap komplit baik dari semua aspek baiknya rasulullah itu menyeluruh sehingga rasulullah bisa menjadi teladan siapapun siapapun orangnya apapun profesinya bisa meneladani rasulullah karena memang rasulullah bisa dijadikan teladan oleh siapapun baiknya rasulullah itu stabil lurus gak ada bengkoknya sama sekali rasulullah itu sedikitpun gak ada jeleknya tanpa noda tanpa celah api 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 nah kalau kita kan sebaik-baiknya kita pasti punya masa lalu pasti sebaik-baiknya Pak Kasdam pasti punya masa lalu pernah melukai hati seseorang padahal sudah memberikan janji dan harapan sebaik-baiknya kita pasti punya masa lalu yang ada buruknya jadi kata kuncinya gini ya setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik saya ulang nanti tolong dibikin status ya itu status yang api membangun status galau tingkat dewa urib kacau terus perhatikan terutama yang tidak begitu cerdas perhatikan setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya maka jangan pernah merasa diri baik dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik maka jangan putus asa untuk berjuang jadi orang baik oh no yuk bikin bikin kata-kata kayak gini gak mudah makanya yuk larang larang eh bu nek pengen murah bujumu kongken ceramah dewe murah ngeyel kan dhani rupo gak warga rasulullah itu figur yang sempurna siapapun bisa mencontoh dan meneladani rasulullah ada orang jadi guru misalnya aku guru rasulullah juga guru rasulullah juga bukan cuma guru bangsa guru dunia guru akhirat nabi juga mengajar nabi juga mentarbiah santri-santrinya sahabat-sahabatnya intisyarul ilmi menyebarkan ilmu bahkan nabi bersabda innama bu'istu mu'alliman sesungguhnya aku diutus untuk mengajar jadi kalau pengen jadi guru yang baik contohlah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana rasulullah sebagai guru saya petani rasulullah juga bercocok tanam nabi juga nanam kurma bagus berkah maka petani kalau pengen berkah pengen baik contohlah cara bercocok tanam rasulullah aku pedagang rasulullah pedagang ulung umur 12 tahun aja dagangnya udah lintas negara udah sampai ke negeri syam sekarang jadi negara syiria maka pedagang yang baik kalau pengen barokah contoh cara berniaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi aku tentara rasulullah jenderal rasulullah militer tentara yang baik tentara yang hebat tentara yang mau mencontoh dan meneladani nabi muhammad nabi muhammad itu jenderal 27 kali peperangan memimpin pasukan dan berada di garda terdepan 27 kali perang rasulullah berada di garis terdepan memimpin pasukan ini moro-moro jadi beri jen tahu perang pengpiro enak moro-moro dapat jabatan kasdam perang perang berapa kali coba moro-moro bintang gak tahu perang dikirim noambon ya alasan ayo ayo coba rasulullah itu maha jenderal jenderalnya jenderal ahli strategi ngono medilmu kok gak percaya baca sejarah itu loh saya politisi rasulullah politisi handal gak ada yang mengalahkan berpolitiknya nabi muhammad saya pejabat saya pemimpin rasulullah pemimpin umat pemimpin yang baik contoh bagaimana rasulullah jadi pimpinan itu saya cuma kepala keluarga nabi muhammad juga kepala keluarga beliau punya istri punya anak maka bagaimana membina keluarga bahagia contohlah keluarga nabi muhammad sampaian membina keluarga bahagia kok mencontoh nabi isa gak bisa nabi isa gak nikah nabi isa kan gak kawin mencontoh keluarga bahagia kok nyontoh nabi isa nabi isa gak rabi kayaknya ada orang yang ngaku jadi pengikutnya nabi isa terus dia beranggapan kalau gak nikah itu ajarannya nabi isa akhirnya dia ikut-ikutan gak nikah ini kalau menurut saya satu rugi dua mubadhir ya dikasih peralatan masa gak digunakan gawin nguyah nguyuh tok kemeng nganggur ya Allah ya karyo gitu loh terus hebatnya lagi nabi muhammad itu kehebatannya keagungannya totalitas kapanpun dimanapun dihadapan siapapun beliau selalu hebat ka anna hu wa wa fardun fi jalalatihi fi askarin hi na talqo huwafi haashami ya rabbi bi'il mustafa balib makasidana tauh huwafi jadi nabi Muhammad itu dalam keadaan fardun sendirian itu hebatnya kayak berada di askarin berada di tengah-tengah pasukan perang. Gagahnya Rasulullah, keagungannya Rasulullah, kehebatannya Rasulullah itu dahsyat. Sendirian, Rasulullah hebat. Bersama sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, seletihnya, Rasulullah hebat. Di hadapan lawan-lawannya, Rasulullah hebat. Di hadapan keluarganya, Rasulullah hebat. Di hadapan istrinya, Rasulullah hebat. Di rumah, hebat. Di perjalanan, hebat. Di pasar, hebat. Lagi berdiri, duduk, berjalan, sampai tidur, hebat. Kapanpun, dimanapun, di hadapan siapapun, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, Rasulullah hebat. Nah, kalau kita kan bisa hebat, tapi temporer. Ya, kadang-kadang hebat, kadang-kadang loyo. Kalau kita kan hebatnya hanya di tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu saja. Kasdam lima brawijaya, hebat! Kalau di depan anak buahnya, hebat! Di kantor, hebat! Siapa ditunjuk? Siapa di perintah? Berangkat. Perintah jenderal. Perintah jenderal. Kamu itu, kamu itu gimana, gimana, gimana. Itu kalau di kantor, di hadapan anak buah. Tapi kalau di rumah, di hadapan istri, meskipun udah jenderal, kayak gak tamat SD. itu juga berlaku untuk kiai. Wah, kiai itu kalau di depan jamaah, ceramahnya hebat, mampu menghipnotis ribuan jamaah, cetar membahana, menggelegar, dalilnya yang runtut, jebret, 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 di hadapan jamaah. Saya biasa ngadepi puluhan ribu jamaah. Tapi jujur, saya disuruh ceramah di hadapan istri saya seorang diri, saya gak berani. Gak berani. Misalnya dia lagi ngambek, terus tak suruh duduk. Duduk kamu. Begitu dia duduk, plek, langsung tak ceramah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya salam belum selesai, mesti, pret, tinggal nyengkrih. Jadi kalau kita hebatnya itu kan, hanya pada waktu-waktu tertentu, dan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain, di waktu yang lain, hilang hebatnya kita. Itu loh. Maka jangan pernah merasa diri hebat, ingat, semuanya hanya amanah Allah, semuanya hanya titipan Allah. Hakikatnya kita gak punya apa-apa. Betul? Betul? Harta kekayaan berapapun, itu hakikatnya hanya milik Allah. Orang yang paling tenang dan tentram hidupnya, serta bahagia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu, orang yang menyadari, bahwa tidak ada ketergantungan, kecuali hanya kepada Allah. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Sadar bahwa tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah. Sehingga hatinya tenang dan bahagia. Karena dia, hanya memiliki Allah. Dan dia gak pernah merasa memiliki apapun. Maka, hidupnya tenang. Para jamaah, kenapa orang susah, kenapa orang gelisah, kenapa orang galau, kenapa orang sumpek, kenapa orang bingung. Sebab utamanya adalah, karena merasa kehilangan. Orang susah, orang gelisah, orang galau, sumpek, itu sebab utamanya karena, merasa kehilangan. Entah kehilangan harta, kehilangan duit, kehilangan kekuasaan, kehilangan keluarga, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Kenapa merasa kehilangan? Karena merasa punya, merasa memiliki, orang beriman, dia gak pernah merasa punya apa-apa, dia gak pernah merasa memiliki apa-apa, maka dia gak pernah merasa kehilangan apa-apa, sehingga hidupnya tenang. Semuanya hanya amanah, titipan Allah. Maka gak pantas untuk disombongkan. Berapapun kekayaan yang dimiliki, itu hanya amanah, titipan Allah. dititipi kok sombong, pantas apa gak kira-kira? Wih, gak ikut punya, cuma titipan, nanti pakai sombong-sombongan, pantas apa gak kira-kira? Ya Allah, ini loh misalnya tak titipi mobilku, kan nyuruh dua api mobilku. Misalnya, eh aku titip, begitu tak titipkan ke dia, kok dia, wah mobil bagus, mobil bagus, sewombong, kendengini. Ada gak orang yang dititipi harta sombong, ada apa gak? Ada, saya kenal orangnya, namanya Korun. Nah itu, jadinya kayak Korun. Maka kalau ada orang kaya, dititipi harta sama Allah, kok sombong, itu berarti anak buahnya Korun. Pangkat jabatan juga punya, hanya titipan. Kalau Allah berkehendak, secepat kilat, wut, kayak membalik telapak tangan. Selesai karirnya. titipan kok. Benar loh. Maka jangan disombongkan. Kobral sama jenderal, sama dihadapan Allah. Ini gak orang kendal, gak wani ngomongin ini. Aku bicara dihadapan Allah loh. Gak ada bedanya. Ini kadang lagi, sirsan dua yang melakukan, tau bagian tegangan ini. Itu tak sengkelang. Di sopa api-api, kemana dan? Kamu gak tahu siapa saya. Ya Allah, bro, bro, pangkatmu gila oboh. Gitu loh. Amanah. Yang kedua, amanah itu harus dijaga. Harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kalau gak dijaga, yang nitip, pasti marah. Misalnya, bapak nitip motor. Kepenitipan, ditinggal belanja. selesai belanja, mau ngambil motornya, Allah, sepionya pecah. Joknya, bukan cuma beret, sobek-sobek. Kenal potnya, protol. Bapak yang nitip, marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Istri titipan, suami titipan, anak titipan. Dari Allah yang nitip, kalau rusak, Allah pasti marah. Kamu itu tak titipi anak tiga, kok rusak semua. Aku titipi ke kamu, kondisinya bagus loh anak itu. Loh sekarang kok rusak semua? Anakmu yang pertama, sukanya ke nightclub, dukem. Acep, 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 acep. Yang kedua, hobinya mabok. Yang ketiga, gondoli rondoi. Allah yang nitip, marah. Kamu itu tak titipi anak tiga, kok rusak semua. Paham? Halo? Ini didengerin apa enggak? Maaf. Jabatanmu juga titipan. Dirawat yang baik. Artinya merawat jabatan itu apa? Menggunakan sesuai dengan fungsi semestinya. Diberi jabatan, lebih dekat kepada Allah. Lebih banyak mengabdi untuk negeri dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu baru keren. Meskipun jabatannya rendah, sorry, Kopda, Kopral 2. Menengah. Tapi dia dekat sama Allah. Dia penuh pengabdian untuk negeri. Dan dia bermanfaat untuk masyarakat. Jauh lebih mulia. Jauh lebih baik. Daripada jenderal. Tapi jauh dari Allah. Enggak ada dekatnya sama Allah. Enggak ada pengabdian untuk negeri. Malah merongrong dan menghancurkan martabat bangsa. Apalagi sama sekali enggak ada manfaatnya untuk masyarakat. Gak wani keplok. Pedih kalau jenderal ya. Halo. Iya, iya. Emang gitu kok. Ijin jenderal. Kalau enggak terima ya silahkan naik ke panggung. Enggak apa-apa. Maksudnya tak ajak duet ceramah. Oh no. Gitu loh. Ini saya berbicara dalam konteks agama. Mohon maaf. Allahumma silih ala muhammad. Ini gini enggak kiai kendel. Enggak kira wani. Nah, kenapa harus takut yang disampaikan kebenaran kok. Ini jadwal disini itu jadwal nyulik. Tahu. Saya sebenarnya hari ini agendanya udah tiga. Semalam. Saya dari Demak. Terus Kudus. Dua tempat. Jadi udah tiga tempat sampai rumah itu subuh. Subuh pas subuh. Baru nyampe rumah. Habis subuh. Kayak giluk. Udah dijemput. Harus meluncur ke sini. Habis ini nanti tuhur saya harus dituban. Ada tiga tempat juga. Makanya sebenarnya disini itu jadwalnya enggak masuk agenda. Bener itu enggak masuk agenda. Rata-rata yang minta jadwal ke saya itu dua tahun. Ya kalau enggak bertanya, enggak percaya boleh dicek ke asisten saya. Tapi karena katanya diminta sama Pak Pangdam. Akhirnya ya, ya Bismillah ini acaranya di Kodam. Bismillah. Sepayah apapun. Saya sempatkan untuk datang. Dan Alhamdulillah hari ini saya juga senang. Karena saya nanti dapat Amplopeta Antemil. Dapat barokah. Dapat pahala. Dapat berkenalan dengan Pak Kasdam. Dapat saudara sekian banyaknya. Subhanallah. Karena antara ulama dengan TNI Polri. Harus sinergi terus. Untuk menjaga kondusivitas bangsa ini. Harus tetap sinergi. Dan saya berpesan. Sejauh ini. Kepercayaan masyarakat paling tinggi itu kepada TNI. Jaga itu. Pertahankan itu. Di antara seluruh institusi yang ada di negeri ini. Di antara seluruh lembaga yang ada di negeri ini. TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Karena di setiap ada musibah. TNI selalu berada di garis terdepan. Setiap ada kejadian, ada bencana. TNI selalu terdepan. TNI selalu bersama rakyat. Karena TNI adalah kita. Loh. Ngono. Amba. 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 Jangan sampai kepercayaan rakyat ini jadi ternoda. Karena olah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ngono. Makanya ya hati-hati Pak Kasdam. Dalam membina anak buah. Bisa jadi itu yang mencoreng marwah TNI. Oknum anak buah yang tidak taat pada perintah. Gitu loh. Kalau bisa dibina, tidak bisa, ya dibinasakan. Timbang rusui. Gitu loh. Ijin nanti kalau ada apa-apa saya izin melaporkan. Modilmu kok kaya kaget. Sampai pikir aku gak kenal karo jenderal-jenderal TNI. Sampai dipreteli jabatanmu apa. Macem-macem. Sampai menang. Ya Allah ya karim. Yang ketiga sekarang. Nggak. Pokoknya saya hanya mengingatkan jangan lupa dengan tugas pokok. Ya. Jangan lupa dengan tugas pokok. Artinya jangan terpengaruh dengan hiruk pikuk perpolitikan yang lagi memanas. Sampai melupakan tugas pokoknya. Apa tugas pokok TNI? Kadang-kadang ini gak apal. Keterima gak apal. Menjaga kedaulatan negara mempertahankan wilayah mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terus serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah gue ngusak terus aku tahu moco kayak kok ngunuh elengku loh oke pak ya sampai lali maka kalau saya secara pribadi melihat kinerja dari anggota TNI saya secara pribadi berkeyakinan andalah mujahid mujahid sejati andalah pejuang pejuang yang sesungguhnya andalah yang rela mengorbankan waktu tenaga pikiran bahkan mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga demi menjalankan tugas negara warga jadi hidup nyaman tenang dalam menjalankan ibadah karena diamankan oleh TNI makanya jangan dicoreng enggak 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 tambahan enggak enggak ditambah malah hisin kalau orangnya pekah kan langsung sadar kalau enggak masuk jenderal enggak pekah kalau masih kolonel enggak begitu pekah enggak masalah jenderal enggak pekah yang ketiga kenapa Rasulullah dijadikan teladan sebab Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya perkataannya adalah tindakannya lesannya adalah hatinya jadi nabi itu prinsipnya satunya kata dan perbuatan kalau kita kan enggak kita itu banyak munafik terlalu banyak busta diantara kita lain di bibir lain di Rasulullah kalau nyuruh sedekah Rasulullah paling rajin sedekah paling ahli sedekah dan enggak ada yang mengalahkan sedekahnya Rasulullah pedermawanan Rasulullah digambarkan seperti angin yang berhembus artinya angin berhembus itu sama sekali enggak ada hambatannya enggak ada ganjalannya nabi kalau bersedekah seperti itu los gak rewel kalau anda penjenengan kan bersedekah kadang-kadang cuman kan selesai sedekah itu kan masih lengur-lengur nyemplungi kota amal satu sewura itu gak jajani anak seminggu itu enggak kayak angin berembus itu kayak kenal pot bocor pernah habis sholat asar berjamaah nabi ngaji bareng dengan para sahabat di tengah-tengah ngaji Rasulullah izin aku pamit mulih dulu aku pulang sebentar nanti balik lagi betul Rasulullah pulang sebentar balik lagi ditanya bapak-bapak sahabat ada keperluan apa ya Rasulullah kok tadi buru-buru pulang sekarang cepat-cepat balik aku ingat di bawah bantal tempat tidurku itu aku masih punya duit lima tirham yang belum aku sedekahkan aku gak mau keduluan matahari terbenam aku masih punya duit nginep jadi Rasulullah itu gak pernah nginepin duit dalam sejarah gak pernah tercatat Rasulullah punya rekening lah orang gendut-gendutan rekening itu tapi kadang-kadang gak sesuai dengan yang dilaporkan harta kekayaan yang dilaporkan gak sesuai dengan yang ada di rekening karena apa di atas namakan orang lain lah anak yang buri-muri orang cetong bayaran mu birro Allah kalau Rasulullah memerintahkan sholat tahajud qiyamul lail Rasulullah gak pernah meninggalkan tahajud sepanjang hidupnya bahkan qiyamul lail dan tahajud wajib bagi Rasulullah kalau Rasulullah memerintahkan kerukunan Rasulullah rukun dengan siapapun bukan hanya dengan yang seagama dengan yang beda agama Rasulullah rukun ada tetangga yang non muslim sakit di jengok sama Rasulullah dibawain kue kalau kita akan susah mau kayak gitu enggak apa mana gak cocok beda pendapat dikit aja gak mau rukun apa mana rumong segagah cak enak orang katanya diantem woy woy ini makanya subhanallah ini saya seneng banget kalau di Makodam dibikin acara kayak gini seneng banget sesuai dengan filosofi bangsa kita kan bangunlah jiwanya bangunlah badannya maka momentum ngaji hari ini kan dalam rangka bangunlah jiwanya jenderal walaupun masih jarang-jarang maka sesering mungkin lah bikin pengajian supaya penceramah kilaris ya membangun mental itu penting penting makanya diantara syarat diterima sebagai anggota TNI kan mentalnya harus dites dulu gak boleh terlalu temperamen macam-macam itu kan apalagi sakit jiwa kacau ke negara ini bener loh ini bapak hamba enggak ini rasulullah seperti itu apa yang dikatakan dikerjakan apa yang diperintahkan dilakukan bahkan nabi menyatakan aku orang pertama yang mengerjakan semua yang aku perintahkan atas kalian itu nabi kalau kita kan sering gak ayo rukun dia sendiri gak mau rukun ayo urun di edw gak melok urun ayo kerja bakti dia sendiri gak ikut kerja bakti kelakuannya komandan-komandan ini kan main perintah main perintah main perintah awas nanti kalau udah purna bisa pause power syndrome biasanya apa-apa dilayani main perintah main perintah begitu udah purna pensiun gak ada yang ngelayani karena ini saya perhatikan kayak gitu orang itu makin tinggi jabatannya makin 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 minta dilayani makin minta dilayani makanya Allah ya karim kacamata aja minta dibawain map minta dibawain tapi munda dur pangkatnya munda keple tangannya bawa map sendiri itu gak kuat kok begitu ya orang itu sepatu minta dibawain padahal dulu waktu masih masih perwira nyaran usung-usung beras ngangkut-ngangkut biasa itu kita memang kita seperti itu saya juga saya juga ya Allah ya Allah ya Allah maka ayo ayo kalau iyo kita kan gak memang itu kita memang itu kita hanya bisa ngomong tapi gak bisa menjalani itu kadang kalau lagi sendirian itu saya nangis karena maaf ya orang sekian banyak ini yang paling susah masuk surganya satu yang paling tinggi jabatannya dua yang paling banyak omongnya berarti kasdam sama Anwar Zahid iya ini yang paling susah masuk surga jujur kemudian izin saya ya karena beliau ini tanggung jawabnya Masya Allah berapa anak buahnya yang harus menjadi tanggung jawab beliau bagaimana pembinaannya pengasuhannya lahir batin gitu loh apalagi kalau saya teringat ketika Rasulullah diisra mi'rotkan Nabi diperlihatkan ada sekelompok orang yang bibirnya bibirnya diguntingi sendiri pakai gunting dari api neraka sampai habis berdarah-darah tumbuh lagi bibir itu digunting lagi sendiri sampai habis berdarah-darah tumbuh lagi bibir itu digunting lagi sampai habis berdarah-darah tumbuh lagi bibir dan lidah itu digunting bibirnya digunting lidahnya sampai habis berdarah-darah tumbuh lagi digunting lagi begitu seterusnya terus menerus Nabi bertanya pada Malaikat Jibril siapa mereka itu ya Jibril apa jawab Jibril hum khutoba ul fitnah mereka dihukum di neraka dengan siksaan seperti itu mereka adalah tukang-tukang khutbah tukang-tukang pidato tukang-tukang ceramah yang menyebar fitnah isinya memecah belah umat Masya Allah makanya kalau habis ceramah dikasih amplopan itu sesungguhnya bukan transportasi bukan upah tapi itu adalah uang kompensasi masuk neraka makanya diwane ini saya ngakas jenderal diwane ini sedih yang nanggung kelemahan kita begitu mari kita sholat hajud kalau ingin mulia derajatnya dunia akhirat ngomong dewi itu kita Allah ada penceramah itu dua jam ceramah pidato menerangkan bab ikhlas ikhlas itu beramal hanya karena Allah bukan karena apa-apa bukan karena siapa-siapa orang siapa yang beramal karena Allah bukan manusia yang membalasnya tapi Allah sendiri yang akan membalasnya dan balasan Allah jauh lebih berharga lebih mulia lebih banyak daripada balasan manusia rongjam pidato tentang ikhlas pulang kat disangoni ngeremeng makanya anggota makodam sini ya tolonglah kesadarannya gimana supaya saya nanti tidak ngeremeng ya dan tolong jangan di uji keikhlasan saya apa yang harus kita teladani dari Rasulullah tentu akhlaknya ini mencakup ibadahnya mencakup juga akidahnya bagaimana ibadahnya Rasulullah Bapak Ibu para jamaah kalau panjendengan pengen tahu siapa manusia yang paling tinggi derajatnya jawabnya Nabi Muhammad siapa manusia yang paling mulia akhlaknya jawabnya Nabi Muhammad siapa manusia yang sama sekali tidak punya salah tidak punya dosa jawabnya Nabi Muhammad jadi sudah dijamin surga dan sama sekali tidak punya dosa tapi bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad Masya Allah beliau kalau sholat malam lama berdirinya lama rukuknya lama sujudnya sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak itu sering terjadi di setiap malam kedua kaki beliau bengkak-bengkak hampir tiap malam saking lamanya sholat nah jendengan ya iya kalau malam kakinya bengkak karena asam urat kambuh kenapa Rasulullah sebegitunya ibadah sebab beliau merasa sebagai hamba yang sangat membutuhkan Allah merasa sebagai hamba yang gak punya apa-apa gak berdaya apa-apa gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah hingga berkuat akidah berkuat iman dan tentara wajib kuat imannya dengan semangat iman itu pula dulu para pejuang para sesepuh berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai bersama dengan semangat apa iman ditanamkan kepada beliau-beliau itu hubbul waton minal iman cinta tanah air adalah bagian dari iman perlu diingat tanah air kita bukan India tanah air kita bukan Syria tanah air kita bukan Afganistan tanah air kita bukan Ukraina tapi tanah air kita adalah Indonesia maka mencintai Indonesia adalah bagian dari iman yang mempunyai nilai ibadah dan berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah ini yang dicontoh aku cinta Arab karena aku dilahirkan di Arab maka sebagai bangsa Indonesia kita juga harus punya prinsip seperti itu aku cinta Indonesia karena aku lahir di Indonesia aku dibesarkan di Indonesia yang aku injak bumi Indonesia yang aku hirup udara Indonesia yang aku minum air Indonesia maka siapapun yang akan memecah belah kesatuan Indonesia rawan saya ngono bro halo nah panjendengan panjendengan semua sebagai kekuatan utama dan benteng utama pertahanan dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah andalan kami sehingga kami rakyat saya kan rakyat selalu mendoakan selalu mendukung selalu mensupport yang mudah-mudahan TNI makin kuat TNI makin jaya TNI makin profesional dan selalu diberikan keselamatan kekuatan oleh Allah SWT dalam menjaga kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama niatkan niatkan ibadah sehingga setiap hembusan nafas panjendengan setiap berap langkah panjendengan akan bernilai pahala di sisi Allah SWT Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Yomidin Iyakan Ambutu Iyakan Astainuh Dina Suratul Mustaqim Suratul Al-Namta Alayhim Ghayril Maghub Alayhim Malab Adlin Rabbil Firli Walid Ayya Walil Muminin Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Alasid Dina Muhammadin Ala Alihi Wasallim Radiyallahu Dabarak Wata'ala Anggul Su'abadi Rasulillahi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Jal Jama'ana Jaman Marhumah Wata'farruqan Amin Ba'adihi Tafarruqan Ma'asumah Allahumma Inna Kata'alam Dhanubana Faghfirha Wa Inna Kata'alam Uyubana Fasturha Wa Inna Kata'alam Hajadina Faqdiha Kafa'bika Waliya Wa Kafa'bika Nasyira Allahumma Thabit Imanana Wanawwir Qulubana Wasallimna Fiddini Wa Dunya Wa Al-Akhirah Allahumma Inna Nas'aluka Husnal Mahabbah Wa Husnal Mutaba'ah Lina Bika Wa Habibika Wa Rasulika Muhammadin Sallallahu Alihi Wasallam Fi Aqwalihi Wa Af'alihi Wa Ahwalihi Birrahman Dikaya Arham Ar-Rahimin Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrat A'yuni Wajan Ar-Ril Mutaqina Imama Allahumma Sallimna Sallim Dinana Sallim Dunyana Sallim Indonesia Sallim Akhiratana Wala Tusalib Waktan Zuhi Imanana Wala Tusalib Alayina Malaya Khafuka Wala Yerhamuna Warzukna Khairayyud Dunya Walakhirah Rabbana Adina Fiddun Ya Hasana Wafil Akhirati Hasana Waqin Azab Anar Waqin Azab Anar Waqin Azab Anar Wa Adakhil Al Jannata Ma'ala Berara Birrahmatika Wafat Lika Ya Azizu Ya Tentu Banyak Salah Dan Khilaf Dari Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh